Halo, friends! Di sini ada soal, carilah turunan dari fungsi berikut ini. Nah, kita tahu ya, konsep turunan yaitu seperti ini. Y sama dengan ax pangkat n. Nah, jika diturunkan, maka akan sama dengan an x pangkat n-1. Sehingga dalam soal ini, misalkan Y sama dengan fx, maka turunan fx-nya kita tuliskan f aksen x, atau sama saja ya, turunan dari fx, sama dengan, nah, untuk suku pertama itu x kuadrat, sehingga bentuknya itu a-nya 1, x, lalu n-nya atau pangkatnya itu 2. Sehingga jika diturunkan, maka kita tuliskan a-nya itu 1, lalu n-nya turun ke bawah jadi 2x, pangkatnya itu berarti n-1, berarti 2 kurang 1. Berarti 2 kurang 1 sama dengan 1, kita tidak usah tuliskan. Lalu ditambah 3bc. Nah, 3bc ini tidak mengandung x, maka dibaca sebagai konstanta. Sehingga konstanta jika diturunkan terhadap suatu variable, maka hasilnya akan 0, sehingga tidak perlu kita tuliskan. Nah, begitu pula dengan 1. Karena dia konstanta, maka turunannya akan menjadi 0. Lalu selanjutnya, untuk 4 cos x. Nah, di kotak merah sebelah kanan ini, kita lihat ya, turunan dari cos x itu adalah sama dengan min sin x. Maka, yang disoal jadi 4-nya tetap ya, karena dia sebagai konstanta dari cos x. Sehingga 4 dikalikan min sin x. Sehingga jika kita tuliskan f aksen x sama dengan 2x dikurang 4 sin x. Jadi, itu adalah turunan dari fungsi f x. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!